Pemain sangat luar biasa, dalam tiga pertanyaan terakhir dia mencetak gol. Saat menghadapi Myanmar, dia mencetak gol pembuka, begitu pun saat menghadapi Vietnam. Ya semoga setelah gol ini, para pemain Indonesia performanya tidak menurun, harus tetap konsisten. Betul, Evan kembali membuka unipudi gol Indonesia, kita lihat dalam tayangan lambat. Bagaimana permainan yang dipertontonkan tadi oleh Ilham dan juga Mukris Hadining di liri depan. Dan umpan yang sangat baik sekali, tendangan yang sangat akurat. Dan kita lihat bagaimana para penonton di Stadion Delta bersorak-sorai menyaksikan tendangan event yang luar biasa, kita lihat. Ada defliran krupas dari Mukris Hadining, tidak bisa dimanfaatkan oleh Ilhamuddin Armain. Iya, kita lihat Mukris lagi-lagi memberikan kontribusinya, meskipun seorang striker tapi memberikan asis yang sangat baik. Akhirnya seorang Ratsanon Kunlay bisa mencetak gol. Ya inilah yang saya katakan berulang-ulang, jangan sampai kita melepas para pemain pelan, memberi umpan ke tengah dalam crossing seperti ini. Karena kita lemah, karena kita lemah dalam mengantisipasi bola Mukris Hadining Armain. Pemain tempatan tadi dari Julfi Andi, namun sayang tendangan, silah lawan memberi seada deflektif sepertinya. Betul, Bung. Kita lihat Evan Dimas mencari ruang di sana melakukan tendangan. Dan nyaris, di menit ke-75, kita lihat bagaimana pergerakan dari Maldini, Bung. Iya, masuknya Maldini ini membawa angin segar buat Indonesia, Bung. Bagaimana dia dengan kebugarannya masuk menggantikan Mukris Hadining. Dan tadi kita lihat bagaimana pergerakan Maldini dari sisi kanan. Akselerasi dia mampu dimaksimalkan menjadi sebuah gol. Membuka gol buat Evan Dimas. Betul, dan tadi ada sebuah milpun persulisan musuh kami hanya rasa lelah, tidak ada rasa lelah bagi Evan Dimas di sini. Kita lihat Evan Dimas melakukan tendangan dan gol. Kita lihat Maldini yang memberikan umpan, tidak egois, Evan Dimas di sana dan bang! Bagaimana Evan Dimas mencetak gol kedua bagi Indonesia. 2-1, keunggulan sementara Indonesia atas Thailand. Ya, cukup tenang Evan Dimas. Begitu luar biasa. Ini adalah gol keempat dia untuk Indonesia. Ya, kita lihat bagaimana pergerakan Maldini. Dising touch dari Dinani Havir. Seorang Watafai, kita lihat Evan Dimas dan Indonesia! 3-1, hat-trick dari Evan Dimas, sang kapten yang bermain sangat baik di pertanian kali ini. Ini gol kelima Evan Dimas Darmono, pemain Belanda yang sangat jenius, pemain masa depan kita. Betul, kita lihat Evan Dimas yang bersiap-siap. Tentunya untuk memasuki musim-musim senior di depan dengan begitu cerah, Bung. Dan dia bisa menampilkan permainan seperti ini. Evan Dimas, pemain beropak punggung enam. Kita lihat bagaimana dingin sekali. Evan Dimas mengecoh, kibar dari Thailand dan mencetak gol ketiganya di pertanian kali ini. 3-1, Indonesia unggul atas Thailand. Ya, pemain-pemain potensial seperti Evan Dimas ini, Maldini, Ilhamuddin Armain perlu dijaga, Bung.